Intro Oke selamat siang semua Semoga belum ngantuk Kita mungkin presentasinya singkat saja Saya coba untuk cepat saja Karena mungkin akan lebih baik Kalau kita punya lebih banyak waktu untuk diskusi saja Oke ini sudah ada slide-nya Oke NTT dan daya tariknya Oke NTT memiliki pemandangan yang sangat-sangat bagus Saya datang ke Kupang saja ya Begitu landing ya Saya lihat dari cendela wah bagus banget gitu Dan ini pertama kali saya kesini Saya senang sekali Saya harap Saya sampai bilang kemarin sama Davina Aduh rugi banget Saya besok udah pulang Dan seharusnya saya ingin disini beberapa hari Atau seminggu Tapi saya yakin saya akan kembali lagi untuk melihat NTT Ya mau di reschedule gak sebenarnya mau sih Nah di NTT Inder ini Ini sahabat saya Ini udah seperti keluarga saya Ini my partner in crime My sister My best friend Ini juga kebetulan dari NTT juga Ya jadi saya sudah tahu sedikit-sedikit mengenai NTT Melalui sahabat saya ini Nah saya juga tahu ya pantai-pantai yang indah Sama laut yang sangat-sangat bagus Terus juga disini Ada pegunungan juga Terus banyak budaya juga Terus Yang satu hal yang saya juga perhatikan Waktu saya datang kesini Banyak orang tuh senyum gitu Jadi semua ramah Senyum gitu Jadi itu bikin saya sangat welcome disini Nah NTT merupakan provinsi di bagian Tenggara Indonesia Dan terdiri atas banyak pulau Dan ternyata jumlah penduduknya juga cukup banyak NTT memiliki daya tarik dalam sektor pariwisata Yaitu banyaknya tempat wisata alam Dengan keindahan alam yang memikat wisatawan Baik dalam negeri maupun mancanegara Provinsi kepulauan membuat NTT Memiliki banyak sekali pulau dan pantai Yang indah dan jernih Dengan keanei keragaman hayati laut di dalamnya Next slide Nah ini saya ingin membaca statement dari Pak Victor Yang baru-baru ini selesai dengan tugas sebagai gubernur Pak Victor bilang sektor pariwisata Merupakan sektor unggulan provinsi NTT Banyak destinasi wisata unggulan di NTT yang memiliki potensi luar biasa dalam mendongkrak perekonomian warga Dengan adanya destinasi wisata bukan hanya tempat wisata yang menjadi ladang rupiah masyarakat Namun hal-hal penunjang wisatawan lainnya seperti layanan travel, hotel, penginapan, UMKM yang menjual oleh-oleh khas daerah Tempat makan restoran bahkan sektor lain juga merasakan dampak dari adanya wisatawan yang berkunjung ke NTT Nah sektor pariwisata sebagai sumber kehidupan NTT Salah satu tempat wisata yang autentik ya dari NTT adalah Labuan Bajo Yang disebut sebagai sepetak surga yang terletak di Indonesia atau in English the hidden germ Pada bulan Januari-Maret ya 2023 sebanyak 30 ribu turis yang berkunjung ke Labuan Bajo Karena indahnya alamnya yang menarik minat banyak wisatawan baik dalam negeri maupun luar negeri Hanya dalam jangka 3 bulan sebanyak 1,8 miliar dapat terkumpul dari datangnya wisatawan ke Labuan Bajo Dari sini dapat terlihat bahwa sektor pariwisata memang berdampak signifikan untuk ekonomian NTT Oke next slide ya Rabies di NTT Kasus rabies di NTT menjadi semakin sering ditemukan Dan menurut Kemenkes sepanjang 2023 tercatat ada 3.437 kasus gigitan hewan rabies di NTT Bahkan pemerintah menetapkan KLB rabies sejak 30 Mei di Kabupaten Timur Tengah Dan sejak 2 April 2023 di Kabupaten Sika di Pulau Flores yang tadi kita juga sudah sedikit bicarakan Adanya kasus rabies ini tentu memberi berbagai dampak bagi masyarakat ya Termasuk berdampak pada sektor pariwisata di NTT itu sendiri Wisatawan tentunya akan menghindari untuk mengunjungi tempat yang tidak aman untuk bagi keselamatan dirinya Termasuk dengan adanya bahaya rabies yang menganjam Menurut artikel Kompas bahkan wisatawan lokal yang selama ini ke daerah Timur Tengah Selatan Tidak berkunjung di sana karena takut rabies Ini juga ada artikel di Jakarta Post Dan artikel mengenai kasus orang yang terinfeksi rabies terus meningkat Dan jika tidak ditangani secara serius hal ini dapat menjadi ancaman serius bagi sektor pariwisata di provinsi ini Jadi ini semua apa ya Ini apa reminder-reminder ya ini sudah menjadi red flag juga Rabies dan dampak ekonomi masyarakat NTT Rabies mengancam jiwa masyarakat bukan hanya dari segi kesehatan ya Tapi juga dari segi ekonomi Rabies menyebabkan penurunan pendapatan masyarakat daerah NTT Yang menggantungkan hidupnya kepada sektor pariwisata Dengan semakin menurunnya wisatawan yang datang Tentunya akan mengurangi pemasukan masing-masing keluarga Nah hal ini akan memberi efek domino bagi masyarakat Karena jika kebutuhan untuk hidup layak tidak terpenuhi Bukan hanya rabies yang mengancam Namun juga gizi buruk atau malnutrisi juga akan menjadi masalah Selanjutnya karena ketidakmampuan masyarakat untuk menemui kebutuhan sehari-hari Nah rabies ini tidak hanya menyerang hewan peliharaan ya Seperti anjing dan kucing Ini juga bisa menyerang hewan ternak Seperti contoh di Bali Ini baru-baru saja terjadi Jadi ada sapi terkena rabies Ada dua sapi terkena rabies Dan menurut media kedua sapi tersebut mati setelah terinfeksi rabies Terus pemilik sapi sempat dihimbau agar tidak menjual sapi tersebut Dan mengawasi selama 14 hari Tapi di hari yang sama sapinya sudah meninggal Nah NTT mempunyai populasi yang cukup Populasi sapi potong yang cukup banyak Hal ini akan menimbulkan kerugian ekonomi juga yang sangat besar Jika ternak tersebut terinfeksi oleh rabies karena akan menyebabkan ternak tersebut mati Kesejahteraan hewan dalam penanganan rabies Kesejahteraan hewan atau animal welfare merupakan salah satu paham yang amat sangat penting Dan menjadi perhatian dunia saat ini Kesejahteraan hewan terdiri dari five freedoms Atau lima kebebasan of animal welfare Bebas dari rasa lapar dan haus Bebas dari ketidaknyamanan Bebas dari rasa sakit dan penyakit Bebas dari rasa takut dan tertekan Bebas untuk mengekspresikan diri Dalam penanganan rabies tentunya harus disertai dengan prinsip five freedoms ini Sebagai contoh mengapa adanya kasus gigitan anjing rabies di lingkungan masyarakat Hal ini dikarenakan banyak anjing liar dan tidak berpemilik Tapi tadi kita juga sudah bicarakan ya Bahwa stylenya memelihara anjing juga berbeda disini ya Jadi orang punya anjing dilepas liarkan Mungkin ada dua, ada tiga, ada empat gitu Jadi memang yang sangat dibutuhkan juga untuk merubah stylenya itu Karena mungkin disini sedikit berbeda ya Karena mungkin banyak orang yang pelihara anjing Tapi kalau di Jakarta ya atau di tempat lain Kita juga selalu kasih tahu bahwa Tidak semua orang memilih untuk pelihara anjing ya Jadi kita juga harus saling menghormati gitu Jadi jangan hobi kita menjadi masalah tetangga kita gitu Jadi itu juga salah satu bentuk edukasi yang kita selalu kasih ke masyarakat ya Bahwa kita kalau punya anjing atau kucing Kita harus bertanggung jawab gitu Nah dalam penanganan rabies tentunya harus disertai dengan prinsip lima efek Oke itu tadi sudah ya oke kita lanjut ke penutupnya Oh sebentar, kayaknya ada yang saya lupa ya Oh ya ada yang saya lupa, next Penanganan rabies ini tentunya harus menjadi tanggung jawab bersama Baik itu dari pihak pemerintah maupun masyarakat Untuk dapat lebih memperhatikan dan memperdulikan kondisi anjing liar Dan petnya sendiri juga yang ada di sekitar kita Edukasi menjadi salah satu cara untuk mendapatkan Dapat membentuk masyarakat yang lebih aware terhadap hewan yang ada di sekitar kita Tidak terfokus terhadap anjing saja ya Tapi ada juga orang walaupun seharusnya jangan ya Karena kita jangan pelihara satwalia Tapi ada juga orang yang punya misalnya monyet ya Sebagai hewan peliharaan Dan apa namanya Monyet termasuk HPR Dan itu juga kita juga harus edukasi bahwa Satwalia itu bukan pantas menjadi peliharaan Nah sebagai contoh ya Kami punya platform education Dan itu namanya animalwelfare.id Bapak ibu nanti silakan kalau ada waktu bisa di google Platform ini masih sudah bisa dipakai Dan masih terus berkembang juga ya Karena kalau platform edukasi itu kan tidak pernah ada hentinya Jadi itu harus berkembang terus menerus Platform itu untuk orang tua Untuk guru Untuk animal lovers Dan siapapun yang peduli dengan isu animal welfare Atau environmental issues Atau sebenarnya platform ini juga Semacam character building ya Untuk anak-anak itu Tapi melalui animal welfare ya Jadi website ini bukan hanya untuk animal lovers Tapi juga untuk character building Tapi saya tidak mau cerita terlalu banyak Karena nanti dokmer akan Kasih lihat sedikit dari materi yang ada di website kami Oke next Oke Rabies merupakan penyakit yang tidak bisa diobati Penjagaan merupakan cara yang paling efektif untuk diterapkan Terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan sebagai tindakan penjagaan Seperti ya vaksinasi Memperhatikan kondisi HPR Ya agar mendapat hidup yang layak Sehingga tidak menjadi sumber membawa penyakit bagi manusia Melakukan edukasi kepada masyarakat Terkait pentingnya animal welfare dan sebagainya Dengan adanya upaya penjagaan terhadap rabies yang efektif Tentunya akan memberi hasil yang maksimal Jika rabies yang menjadi masalah Dapat diatasi dengan baik Dan tidak akan memberi dampak buruk bagi masyarakat Baik itu dari segi kesehatan Maupun dari sisi ekonomi Keberhasilan penanganan rabies Tidak bisa hanya dari satu pihak Semua harus ikut Andil dalam Fight this disease Jadi rabies merupakan masalah bersama Dan bisa diatasi jika semua pihak bekerja sama Sekian dan terima kasih It's all connected Prima